Intro Pemirsa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulusengai Selatan melaksanakan seleksi tertulis menggunakan sistem komputer asisistest atau CIT kepada calon penitia pengawas pemilihan kecamatan dipusatkan di SMK Negeri Dua Kandangan Bawaslu HSS menggelar ujian tertulis online bagi calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk pemilu 2024 dilaksanakan di ruang kelas SMKN Dua Kandangan akhir pekan lalu Dari 139 pendaptar yang ikut tes tertulis penerimaan calon anggota Panwaslu Kecamatan di Kabupaten HSS, 8 orang diantaranya tidak bisa hadir Ketua Bawaslu Kabupaten HSS selaku Ketua POKJA Rekrutmen Panwaslu Kecamatan Hasnan Paujan menyebut hasil tes secara online ini masih menunggu rekapan nilai dari Bawaslu RI Diakui Hasnan sebelum melaksanakan tes tertulis ini Bawaslu HSS telah melakukan seleksi administrasi kepada 150 pendaptar dan hasilnya 11 peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat Dan nilai itu sendiri akan dimasuk langsung ke Bawaslu RI dan akan diturunkan oleh Bawaslu RI berjumlah 6 orang Jadi kewenangan Bawaslu RI untuk menentukan 6 orang yang masuk dari tes tertulis ini Tes wancara nanti akan kami lakukan di kantor Bawaslu Kabupaten HSS selatan Mulai hari Selasa, Rabu dan Kamis direncanakan tinggi hari Alhamdulillah untuk tes JAT hari ini berdialan dengan lancar Tetapi mungkin ada kendala sedikit di tes JAT Mungkin bagi yang belum berpengalaman mereka akan susah untuk menjawab soalnya Tetapi karena kami sudah pernah mengikuti di Bawaslu Kecamatan Sehingga soalnya mungkin mudah saja bagi kami Harapannya mudah-mudahan kita yang ikut tes hari ini bisa lolos semua Dan mengikuti lagi untuk tahap berikutnya yaitu tes wawancara Abdi Ansah Kandangan melaporkan untuk Banjar TV